Halo Mas, hari mana Mas? Biasa Coy, mencari peluang dan mencari keadaan Melihat situasi dan kondisional untuk saat ini Ya... Beli ini mau beli kerak dan lain sebagainya Aku bilang, untuk 2022 ini waiting hall dulu Karena untuk proyek untuk sekarang ini Memang ada surat Terutama rumah material Ya mungkin ada beberapa teman kontraktor yang Pasti atau General Sabah yang memiliki PO Cuman harganya juga udah abnormal Abnormal rate below Jadi... Terutama harganya normal Sekarang... Kecenderungannya udah positif banyak juga Jadi... Walaupun punya... Crusher, walaupun punya... Beijing plan sekalipun Kelihatannya untuk saat ini Proyek-proyek juga masih... Dalam kondisi tidak bebek Apalagi yang... Para intrapreneur... Teman-teman intrapreneur yang... Yang kelas middle Itu... Untuk sekarang akan berat Untuk sekarang akan berat Karena... Biasanya... Biasanya... Para funder kan minta... Uang... Uang duluan... Eh... Menurut uang duluan... Tapi mereka udah... Ngerit... Harganya itu sesuai dengan... Ini pertumbuhan... Mereka itu kalau buit kita kasih di bank Dengan resiko sekian-sekian... Kalau akta... Buat... Bayari PO dia... Sekian-sekian... Sekian-sekian... Bayar jumlahnya... Nanti akan penghasil... Jadi... Udah Pak Tengah itu... Tidak ada pertanyaan... Tidak ada pertanyaan... Tidak ada... Tidak ada... Kalau untuk saya... Untuk sekarang... Saya tidak harap... Ya... Kalau berpercara... Ya... Banyak mengunduhi kewajiban... Banyak mengunduhi kewajiban... Karena... Kemarin... Saya juga browsing... Kondisi... Untuk... Industri... Atau untuk keadaan Covid terakhir... Cina juga lagi lockdown kemarin... Misalkan... Singapura... Temen saya yang di Singapura... Kemarin juga telepon kondisinya... Udah... Agak was-was... Tapi enggak tahu... Mudah-mudahan enggak sih ya... Mudah-mudahan enggak... Cuman... Dengan varian... Omicron... Deltacron... Atau Popron itu... Terus... Kita 2021 itu... Saya... Saya... Kita... Enggak mengira... Kalau 2002 itu... Bobak Blure tambah jeruk... Ternyata... Pertengahan tahun... 2022 ini juga... Belum menunjukkan perbaikan... Malah... Tambah... Penggep... Dan teman-teman... Itu ya... Kebanyakan ya... Tidak mengeluh... Bukan mengeluh... Cuman... Mudoroso... Sekarang cuman seleksi alamnya... Belum di ketat... Jadi... Temen-teman yang mau lihatannya... Tidak tahu... Dan apa yang lainnya... Lihatannya... White gold dulu... Keadaannya... Nex ini seperti apa... Untuk saya lo ya... Karena... Proyek-proyek yang... Proyek-proyek yang... Proyek-proyek desa... Dan sebagainya... Itu... Ada... Tapi kecini sekali... Yang... Yang... Proyek-proyek... Sekarang kita lihat aja... Jalan JLS... Terus bilang... Katanya mau dibebasin dari... Tiga tahun yang lalu... Dua tahun atau tiga tahun yang lalu ya... Sekarang cuman... Parsial-parsial... Ini spot sana... Ini spot sana... Ini spot sana... Dibebasin... Itu... Proyek pemerintah kan... Jadi ya... Kita sama-sama tahu lah... Keadaan... Apa... Dana untuk... Infrastruktur mungkin... Betul lagi... Jadi dengan... Keadaannya berlaku... Mungkin untuk para wisata... Sekarang lagi booming ya... Cuman... Kalau... Saya sendiri menjadi seorang pengusaha... Agak-agak... Aku juga... Karena... Ketika saya browsing itu... Covid-19 itu... Dibilang dari... Dari... Peredaran... Takut deh... Dua tahun... Eh... Dua tahun... Satu tahun yang lalu... Kalau tahun ini seoke ya... Maksudnya... Para wisata mantep salu... Cuman untuk investasi yang lainnya... Beratanya untuk... High capital... Capital expenditure yang besar... Untuk saat ini ya... Agak... Agak... Agak susah... Tapi untuk... Perusahaan-perusahaan yang... Udah... Besar ya... Mungkin... Akan... Santai-santai baik... Maksudnya untuk... Industri yang lain... Tapi... Industri transportasi... Sama ini... Begitu kena PPKL... Yaudah... Selesai... Jadi... Kemana ada temen yang diskusi sama saya... Telepon lama juga ke saya... DM ke saya... Itu... Tanya... Mas... Ini mas... BKW ini... Aku bilang aku... Kalau... Jangan terserah ya... Cuman... Kalau untuk... Dari perspektifku... Untuk... Tahun... Sekarang ini pun... Itu akan... Kita masih... Menunggu ya... Kita masih... Menunggu... Kita bertahan... Untuk... Dari sisi... Promaterial... Dan... Mungkin... Kontraktor... Kita juga... Semuanya... Itu... Alah... Tidak... 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 Beberapa... Temen yang... Tidak... Kalau dari... Mudah transportasi... Khususnya... Material... Sampai... Tidak... Beberapa... Armada sudah dijual... Termasuk yang omong... Atau... Karena tipis sekali... Profit marginnya... Itu tipis sekali... Jadi... Semuanya itu... Kita itu... Banting-bantingan... Semua di daerah selatan sini... Itu... Di sini cuma... Banting-bantingan... Cuman... Murah-muran... Sementara... Walaupun... Di situ... Hukum ekonomi... Demeng sama... Supply-nya itu... Jelas... Memang... Ada di situ... Cuman... Kalau... Untuk sekarang... Ketika kita... Banting-bantingan harga... Misalnya... Sekarang... Sekarang... Kita kasih contoh aja... Sebelum ada bandara... Pasir... Itu... Di angka... Sekitar 160-170 per kubik... Sekarang... Harganya berapa? Ada yang jual... Ada yang temen-temen... Itu... 120-125... 130... Itu... Tidak ada... Tidak ada profilnya... Terus... Tanah Urukan... Tanah Urukan... Sebelum ada bandara... Di angka 350, 40-450... Sekarang berapa? Jualnya 250... Jadi... Sebenarnya... Bukan berlomba... Untuk mencari hasil... Tapi berlomba... Untuk... Membuat-membuat peluru... Membuat-membuat amunisi... Jadi... Enggak tahu deh teman-teman Yang penting Asal jalan mungkin Asal Asal melaku Cuman kalau kita berhitungkan dengan Cost maintenance buat armada Cost maintenance buat yang lainnya Itu juga Enggak sebanding Enggak akan ada profitnya Cuman kelihatan aja megang uang Sementara Kenyataannya Enggak Enggak bisa Apa Enggak ada hasil Cuman kesel cok Jadi Ya itu sih terserah Kebijakan teman-teman segini selama Pengusaha dengan komentar yang seharusnya Jadi ya Ketika ada teman yang bertanya sama saya Kita berhitung sama kondisi aja deh Musuhnya kita gak usah Bukan-bukan teman-teman yang Sudah Raja terjun Dan yang mati kita harus ada Basi Kita harus bisa Gas Karena Enggak Enggak Cuman kita Sekarang Kalau Armada dari arah barat aja Cuman itu pasunan ya Untuk proyek kecil sah Kecil banget Enggak terlalu banyak Jadi Secara Peredaran orang Ya langsung kita sudah Juj Sekarang udah banyak Peredaran duitnya ya gak ada Jadi Ketika saya berbicara sama teman-teman di Sektor wisata aja Ya banyak orang berwisata Tapi yang banyak Masih Sebelum PPK Kemarin Covid-Covid 10 Jadi Memang Untuk Peredaran uang Ya kita bersabar aja deh Kali 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 Kita Sektor Tapi Nangguan Jawa Mudah-mudahan Kalau gak ada apa-apa Kemudian Akan Kembali Seperti Kita Untuk Yang lain Makanya Teman-teman Jokok Mas kok senang Dibu Saya ini Ya karena Memang Saya lagi Mengingin Memfokuskan Disini Karena ketika Gak ada Duitnya Terus malah Kita tinggalkan Ketika Ketika Yang lainnya Baik-baik aja Ya kita tinggal Kita Handle yang Tidak Sedang Baik-baik aja Seperti orang sakit lah Ketika orang sakit Itu kita Gak Care Gak aware Gak bener-bener Kita Ini kan malah Nanti Ketemunya gak Bagus Begitu Takus Kalian Ya kita Tetap Semangat Kita tetap Semangat Karena Hanya Semangat yang bisa Berjaga Walaupun ya Dan 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 Akan Tampak bagus Dan teman-teman Juga Nanti Yang Bercita-cita Beli armada 10, 20, 30 Itu Segera Bisa Terealisasi Jadi Kita Saling Support Lagi Saling Maju Bersama-sama Lagi Jadi ketika Untuk saat ini Kami Kami akan Tahan yang Di harga Karena Tidak-tidak Bermain Di harga Rendah Sudah Tidak akan Tidak akan Bagus Tidak Untuk harga Rul material Karena Ketika kita Tambah Jujuran Harga Kita tambah Ngawur Kita kasih Harganya Itu Akan memperburuk Situasi Dan kondisi Jadi Jadi Gimana Mas Kondisinya Mas Ya Kondisinya Seperti itu Tadi Jadi Kondisi Kondisi Saat ini Kita nikmati Kita Survive Dan kita Siapkan Amunisi Untuk Tahun Depan Mungkin Tahun 2022 Ini Kemungkinan Selama Sudah Kecil Sekali Kemungkinannya Mungkin Para pengusaha Yang lain Adaptasi Ke Bicara Sektor Yang Lain Yang Membuka Expansi Ke Yang lain Kalau Untuk Loh material Khususnya Tahun 2022 Ini Sudah Tidak Selamat Karena Banyak Teman-teman Itu Yang Maksud Proyektol Inilah Proyektol Ini Proyektol Ini Akhirnya Ketemunya Cuman Tolol Jadi Kita Selalu Membahas Hal yang Besar-besar Tapi Hal-hal yang Cintri Kita Lupakan Jadi Kita Selalu Berbicara Tentang Tol Menore Itu Dari Sejak Kapan Kita Bahas Akhirnya Sampai 2022 Sudah Belum Realisasi Ya Karena Kalau Kita Terlalu Lama Menunggu Itu Jadinya Bukan Jalan Tol Tapi Jalan Ketol An Kondisi Seperti Itu Ya Terus Cara Penanggulangannya Gimana Mas Saat Ini Ada Teman-teman Yang Tanya Sama Saya Mas Ya Kita Y MC Jadi Kita Menunggu Jangan Lalu Banyak Kondisinya Kondisinya Lagi Nggak Baik-baik Gak Jaya Yoh Yoh Bisa Jaya Jalan 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 Yang Jalan Yang Sini Itu Kan Sini Sebarat Jalan Kita Lihat Juga Progresnya Untuk Pembangunan Pembangunan Itu Banyak Karena Kita Juga Kalau Cuman Jualan Material Itu Gampang Jualan Jasa Untuk Dan Gampang Ya Cuman Safety Untuk Payment Gimana Misalnya Kalau Di Tempo Setengah Tahun Gitu Sempal Sempal Jadi Kita Selektif Mencari Apa Makanan Yang Benar-benar Mencari Buang Juga Ini By Person Walaupun Project Yang Lumayan Dan Kita Mencari Pembayaran Yang Aman Aman Buat Kita Karena Tanpa Pembayaran Itu Akan Sangat Jadi Kalau Cuman Jual Material Kirim Kesana Kirim Kesini Kirim Kesana Gak Usah Kita Gak Usah Teman-teman Ini Anak SD Kirim Kirim Kesana Kirim Kesini Harganya Jelok-jelokan Perkoromahrat Dibayar Barang Tampang Cuman Mencari Hal-hal Yang Balik Ada Labanya Boleh Segini Sama Aman Impayment Tampang Tampang Semangat Kita Tetap Doa Jangan Lupa Semoga Next Kita Tambah Bagus 2023 sehingga insya Allah kalau enggak ada popcorn, delta-crown, atau popcorn-crown itu pokoknya jauh-jauhnya kita balik seperti bulan dan saya yakin pasti kita pasti bisa cuman untuk saat ini memang kita diharuskan untuk bersabar dan ya menikmati serta mencari solusi mencari solusinya itu kalau teman-teman jadi kalau itu tadi, jadi kalau ada teman-teman yang bertanya sama saya bagaimana itu ini enggak, kalau saya sementara ini white and sea, wal dulu semua amunisi sehingga ketika saatnya perang nanti kita enggak kehabisan amunisi kalau untuk saat ini kita mau berekspansi di sektor lain bisnis yang sama dengan yang kita lakukan saat ini menurut saya sih ya itu pandangan saya dari perspektif saya oke? oke, makasih ya mas oke, siap, thank you, see you, I love you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati